Biasanya kalau masuk tahun baru seperti ini, banyak nih orang-orang buat resolusi tahun 2018. Saya juga punya tahun lalu. Awalnya, saya pengen banget nih hidup lebih sehat, kayak gini. Hmm, tapi kemarin jadinya malah kayak... Eh, nggak cuma itu kok. Kemarin saya juga pengen untuk lebih hemat. Tapi ternyata gagal juga. Jadi penasaran, milenial selain juga tahun lalu punya resolusi nggak ya? Dan terwujud juga atau gagal juga kayak saya? Nggak biasa bikin resolusi sih. Aku mungkin ingin travel ke alam. Cuman satu aja, dari dulu pengen punya toko batik sama ibu. Cuman kemarin-kemarin sempat belajar, pengen mau bisa masak. Bisa berhasil pergi ke beberapa alam, tapi mungkin nggak sebanyak apa yang saya inginkan. Ini dilanjutin aja, kayu. Semoga tahun 2018 mulai menuju ke sana. Tuh kan, nggak cuma saya. Milenial selain juga ada yang resolusinya gagal. Tapi sebagian ada yang terwujud sih. Kalau gitu, langsung kita dengerin aja yuk tips dan trik agar resolusi tahun ini bisa tercapai. Gimana sih biar tercapai ya? Salah satunya adalah sebelum melihat ke depan, salah satu tips saya adalah lihat dulu ke belakang. Untuk kita mengingatkan kita terhadap tujuan awal kita yang kita buat di Januari 2018, biasanya butuh pengingat. Pengingat itu bisa apa saja. Membuat rencana atau goal sedetail mungkin. Selanjutnya adalah membuat tahapan perencanaan. Kadang-kadang kita membuat resolusi, tapi nggak tahu caranya. Bikin goal yang realistis dan cari goal yang paling Anda minati, yang paling memberikan manfaat positif. Itu pasti Anda akan terus dan nggak akan gagal. Seperti itu tips dan triknya. Kalau gitu, tahun ini saya mau buat resolusi tahun 2018 yang lebih tepat lagi. Desita Kuri, Aji Dwi, melaporkan untuk NET.